hai guys welcome to my youtube channel oke guys jadi di video kali ini aku bakalan haul atau bikin konten PPOS baju untuk lebaran itu sebenernya aku gak ada rencana pengen bikin video ini karena aku tuh beli bener-bener untuk diri aku pribadi kayak bukan tujuannya untuk bikin konten tapi setelah aku pikir-pikir yaudah aku sekalian aja bikin konten siapa tau dari kalian semua itu membutuhkan atau sedang mencari produk yang memang aku beli jadi ini dia paketannya aku tuh beli dari Shopee ini aku beli Zoya guys gak tau kenapa dari jaman dulu itu aku suka banget sama Zoya dan aku inget banget loh kayaknya itu pas ulang tahun pertama kali dulu aku dihadiahi sama didas itu gamis dari Zoya yang warna hitam kamu masih inget gak? itu dari Zoya kan dan sekarang itu udah dipake ibu aku karena emang size-nya kebesaran dulu kan aku pas gemuk gitu ya temen-temen dibeliin gamis itu sebenernya di dekat rumahku ini juga ada counter Zoya tapi baju yang aku cari ini tuh gak ada disana jadi aku beli di e-commerce-nya di Shopee itu ternyata ada Zoya Mall yaudah aku beli disitu dan yang aku beli ini ada 4 item apa saja mari kita unboxing aja dan review produknya satu persatu Btw guys ini aku lagi pake hijab dari Makailah Hijab kalian bisa juga beli di Makailah Hijab hijab-hijabnya karena nanti bakalan ada edisi lebaran dan juga aku tuh beli baju-baju ini emang rencananya pengen aku pake untuk lebaran nanti guys walaupun ini masih lama masih ada sebulanan lebih tapi aku sudah mempersiapkan apalagi di lebaran kali ini itu ada sedih dan senengnya sedihnya kenapa? karena kalo kalian subscribe channel youtube aku di Das dan Ayu aku sudah cerita kalo misalnya aku habis kehilangan nenek aku atau mbah aku dari orang tua bapak aku itu tinggal bahti aja tapi sekarang mbah hati sudah ada di atas sana insya Allah khusnul khotimah aku sedih banget karena gak ada lagi foto-foto bareng keluarga sama mbah hati ini tuh hamin dua tapi udah gak bisa foto sama mbah hati nanti diakat aku karena biasanya pas ada acara apapun itu mbah hati selalu dateng sedih guys jadi aku pengen nangis rasanya dan apalagi mbah hati itu perginya datarkan banget pas banget juga rencananya hari itu pas mbah hati meninggal itu keluarga aku pengen kesana bapak aku ibu aku pengen ngabarin kalo misalnya aku ada akat tapi gak tau kenapa ini sudah rencana Allah khusnul khotimah berarti diambil dulu sebelum acara aku baru langsung dan itu yang bikin aku sedih banget tapi yang ada bikin senengnya itu untuk lebaran kali ini kuasa kali ini aku sudah beda status dan aku juga sudah punya suami aduh guys kayak gak nyangka aja gitu loh di bawah ini ada didas ya lagi kredit dia agak tersenyum-senyum gitu guys tapi malu-malu dan nanti aku sahur bagalan sama dia buka puasa sama dia gitu aduh gak nyangka aja gitu loh guys ada sedih dan ada senengnya kalo di kalian apa nih guys kesan untuk ramadhan kali ini kalian bisa komen di bawah dan ini aku belinya juga pas banget karena shopee lagi ada 44 sale jadi aku dapat potongan dan gratis ongkir say ini dia produk-produknya tuh mari kita langsung buka satu persatu ya temen-temen pertama ini aku beli ada tunik dari Zoya walaupun Zoya itu harganya lumayan tapi dia tuh kualitasnya bagus gitu loh temen-temen nih ya kita buka dulu tadaaa tuh aku beli ada tunik polosan aja gila sih ini tuh gemes banget aku lihat di fotonya bener-bener gemes dan ini aku beli warna army pas banget sama baju yang aku pakai untuk kali ini itu ada army sama olive ini dia bahannya super adem dan ini alus banget bahannya kenapa aku beli tunik yang bentuknya seperti ini karena aku terinspirasi dari gaya atau stylenya artis panutan aku yaitu Zezky Adyameka sumpah aku ngefan banget sama dia ini di bagian sini tuh dia ada kancingnya gitu coba kita lihat apakah dia buswi friendly iya temen-temen ini tuh dia buswi friendly jadi dia tuh bentuknya kayak kemeja gitu tapi kalo kalian bisa lihat disini tuh dia ada kayak tutupnya gitu ya kalo dibuka ini kancing-kancing guys bener-bener rapi banget looknya ini bisa untuk kalian yang masih menyusui terus yang paling gemes itu di bagian tangannya sini yaitu di belakangnya kayak karet gitu loh temen-temen tuh jadi kalo dipake tuh kayak elegan aja walaupun simple tapi tetep terlihat elegan dan yang namanya tunik ini panjang nanti kita langsung try on aja terus dia juga ada sakunya loh temen-temen tuh di sisi sebelah kiri sama di sisi sebelah kanan ada sakunya semua ini aku beli yang size S untuk harganya 383 ribu tapi bener-bener super worth it memang harga di Zoya itu lumayan ya temen-temen tapi worth it aja karena selama ini juga aku tuh gak tau kenapa aku suka banget sama desain-desainnya juga dari Zoya oke guys kita lanjut lagi ke produk selanjutnya untuk produk selanjutnya aku beli ada dua scrub mari kita unboxing satu persatu ini dia scrub selanjutnya ini sumpah gemes banget dia itu kayak ada motifnya gitu temen-temen wow cantik foil warnanya sumpah ini warnanya kayak pink dusty gitu dan ada warna krennya gitu terus disini juga motifnya gemes banget sih tuh parah guys nah kalo ini dia bahannya foil supreme dan termasuknya itu aku paling suka pake kerudung segi 4 itu yang berbahan foil karena dia itu pasti tegap kalo dipake temen-temen ini dia untuk detail motifnya tuh bener-bener gemes banget ada warna abu-abunya gitu juga dan ini juga ada pilihan motifnya itu ada 6 pilihan kalian bisa nanti cek aja di Zoya nya langsung atau aku bakalan kasih linknya pokoknya di description box nanti kalian bisa langsung klik aja linknya agar langsung diarahkan ke tokonya langsung jadi kalian gak usah cari-cari ribet guys langsung aja nanti di klik biar langsung menuju ke tokonya untuk ukurannya ini sama 110 x 110 umumnya untuk hijab segi 4 ya temen-temen ini juga dia itu bahannya adem banget kalo foil tuh emang dipake tuh adem gak bikin sumuk gitu guys tapi dia agak tebel tapi bukan yang tebel banget gitu loh jadi kalo misalnya hijab yang berbahan foil itu biasanya tanpa di setrika pun itu dia bisa tegap guys untuk harganya ini 169 ribu tapi menurut aku memang kalo misal hijab bermotif atau yang printing kayak gini tuh rata-rata yang bener-bener kualitasnya bagus itu harganya segituan sih ada yang sampe harganya 200 ribuan gitu temen-temen oke temen-temen ini dia untuk baju dan juga scruffnya sumpah aku baru pertama kali banget pake kerudung kayak dimasukin atau ditekuk kayak gini biasanya aku kayak lost aja gitu tapi aku merasa kayak pantas aja pake scruff ini gak keliatan yang gempil banget karena biasanya tuh aku insecure sama pipi aku terus untuk bajunya ini sumpah ya bener-bener super bagus dan sesuai ekspektasi banget aku ngerasa kayak lebih dewasa gitu guys dan aku suka banget sama style yang seperti ini terus untuk scruffnya juga ini sama sekali gak aku setrika tapi kalian bisa liat ya ini bener-bener masih tegap melintang gak lepek sama sekali seperti yang aku bilang warnanya juga cantik dipake tuh kayak serasi gitu loh antara si tunik dan si scruffnya ini ini dia scruffnya aku taliin di belakang jadinya kayak gini guys gemes banget untuk tuniknya juga dia bahannya tebel banget tapi adem dan kancingnya juga hidup ya temen-temen jadi bisa dibuka semua oke guys kita lanjut lagi ke produk selanjutnya ini dia jadi aku beli ada tunik lagi dan ini super gemes banget langsung aja ini aku mau buka waaaaw gila sih ini favorit aku Paul jadi warnanya itu dia nevi gitu guys ini namanya itu zoya nazira tunik dan ini juga busi friendly dia sama ya temen-temen kalau ini tuh dia bentuknya bukan seperti kemeja karena gak ada kerahnya tapi disini kalian bisa liat ini jahitannya super rapi banget jadi untuk kancing-kancingnya dia itu ada disini dia tapi ditutup gitu ya guys untuk bahannya dia itu polyester kalau yang ini dan di bagian sini dia itu ada tali pinggangnya gitu guys terus untuk motifnya dia lucu banget bunga-bunga gitu terus di bagian bawah sini juga tuh untuk lengannya dia itu kayak balan gitu ya temen-temen ini juga ada kancingnya gemes banget aku juga beli ini yang size S selanjutnya kita coba lihat untuk harganya untuk harganya ini Rp359.000 kita lanjut lagi ke produk selanjutnya aku beli craft namanya Kinsella karena aku beli yang warna hitam guys karena aku tuh sekarang gak punya hijab hitam gak tau kenapa hijabku tuh kayak pada ilang gitu guys dan Makaila tuh sekarang lagi off produksi tapi nanti untuk lebaran itu insya Allah bakalan ada produk-produk terbaru makanya kalian juga follow Makaila Hijab ya temen-temen ini dia scruffnya aduh sumpah ini bahannya halus banget ini tuh dia bahannya polispun premium jujur aku gak ngerti bahan polispun kayak baru pertama kali denger gitu tapi ternyata dia bahannya super lembut semoga aja ini gak lepek karena disini juga ditulis kalau misalnya itu dia gak bikin lepek untuk panjang dan lebarnya ini 110x110 ya temen-temen tapi aku paling takut nanti kalau dipake itu kayak mentiung gitu semoga aja enggak ya guys dan untuk harganya ini itu lumayan juga temen-temen yaitu 119.000 semoga aja tidak mengecewakan nanti pas dipake ya guys ini dia guys look yang kedua aku pake tunic yang warna nevi ini sama si hijabnya dan ternyata kalian bisa lihat ini hijabnya aku setrika dulu tadi ya guys biar rapi dipake juga super nyaman kalau ini karena dia tuh bahannya gak terlalu tebel tapi tetep tegap dan ini nyaman banget dipakenya bener-bener nempel gitu di muka terus kalian bisa lihat juga ini aku pake hijab style yang tidak pernah aku pake yaitu masukin kayak gini tapi aku merasa kayak pantas aja pake hijab yang ini terus kalian bisa lihat untuk tunicnya disini ada talinya tuh ya ada talinya ini aku taliin gitu dan bisa diatur untuk style-nya mau kayak gimana lah pokoknya kalau tunic yang ini dia itu tidak ada sakunya ya temen-temen tapi untuk kancingnya itu hidup jadi bisa dibuka semua paling gemunya itu di bagian lengannya sini tuh kayak balon gitu temen-temen ini aku bikin lu kedua hijabnya aku tali kalau hijab yang ini itu karena dia bahannya enak banget untuk dibentuk-bentuk kayak di tali gitu jadi dia lebih terlihat rapi dan untuk baju-bajunya yang aku review untuk kali ini itu sangat cocok untuk kalian pake misalnya pergi sama temen-temen atau pergi ke kantor juga cucok miyong oke guys jadi saya gini dulu konten PPOS untuk kali ini jangan lupa untuk like video ini subscribe juga channel youtube aku biar bisa menuju ke 1 juta subscriber jangan lupa juga komen di bawah kalau misalnya kalian ada rekomendasi atau kalian mau request video apapun tinggal komen aja di bawah oke terima kasih ya temen-temen bye-bye see you di next video selamat menikmati